Iklan itu tujuannya untuk mendatangkan traffic, tapi gak cuma traffic, tapi dari Gaspol ingin mendatangkan traffic yang berkualitas Nah ini ada toko dari Kak Mega, produknya adalah Fashion Pria, The Brother Mac, oke Kalau lihat dari tokonya ada lumayan 82 produk dan sudah bergabung sejak 5 tahun yang lalu Mulai ada penjualan 3 tahun belakangan gitu ya, oke Waktu yang tepat untuk berjualan online 2020 Kita langsung masuk ke iklannya, kita lihat Satu bulan terakhir, kalau melihat dari dashboard iklan, Fashion Pria Sempat ditunjukin Acos Shopee, sewaktu sesinya Om Botak tadi Sekitar berapa ya kira-kira Acosnya, kalau saya gak salah di sekitar 20-25% Kalau 20-25% angka ini masuk, cukup oke Tapi buat owner, 25% ini besar atau kecil? Besar, nah ini yang sering terjadi Acos yang diberikan oleh Shopee itu rata-rata dari toko-toko yang berjualan di Shopee Kita pengennya pasti di atas rata-rata dong ya Gaspol sendiri pun pengennya Tidak mengikuti itu, tapi membuat bagaimana se-efisien mungkin Kalau lihat 3 bulan terakhir, 20-an ya ini ya Ya mirip-mirip lah, cuman penjualannya agak turun ya Kalau ini dari sisi iklan, saya gak lihat dari organiknya Saat ini kita cek hanya dari sisi iklan Penjualan 83,2 juta dalam 3 bulan terakhir Dengan biaya 18,5 juta Kita lihat 1 bulan terakhir, post mana aja yang bisa dioptimalkan Kita lihat berdasarkan penjualan dulu Penjualan terbesar di celana jeans pria Tapi efektivitasnya 2,77 Kira-kira efektivitas 2,77 ini bagus atau enggak? Bagus enggak? Efektivitas 2,77 Atau saya buka ini Acosnya 36,5% 36,05 sorry Ya 36% Bagus enggak kira-kira? Enggak bagus Bener Tadi sudah dijelasin sama Om Botak Kayaknya perlu bikin sesi lagi Acosnya ketinggian 36% Jadi Misal Kita spending 360 ribu Dapat penjualan 1 juta Itu kan gede banget ya Penjualan 1 juta Spendingnya 360 ribu Sangat tinggi Nah kita mau cek Apakah Produk ini Bisa dioptimalkan Kita cek langsung Di iklan produknya Ini iklan Pencarian produk Berarti iklan kata kunci Kita cek 1 bulan terakhir Kalau saya lihat sekilas Ini trafficnya yang kurang Trafficnya yang kurang Traffic kurang itu bisa jadi Trafficnya enggak berkualitas Dilihatnya banyak Yang ngeklik dikit Tapi dari gaspol Sudah terbiasa Untuk lihat secara cepat Jadi Kita perlu kasih feedback ke klien ya Bagaimana Terhadap produk ini Karena perharinya Jumlah kliknya itu Ini udah yang paling tinggi ya 82 klik Sekalipun yang lihat Mungkin banyak Yang lihat 2600 Yang ngeklik Cuman 82 Persentase kliknya Sebenarnya cukup oke Ini 2,52 Harusnya cukup oke Cuman jumlah kliknya Dikit Cuman 82 Di sini 50 Di sini 44 Tanggal 16 Kita lihat yang Peak eventnya Peak eventnya Di 22 ini Jumlah klik Cuman 34 Jumlah kliknya cukup rendah Untuk fashion Fashion sendiri Berdasarkan klien-klien kami Kita dorong traffic itu Sampai kliknya Bisa sampai 200an 200-300 klik Untuk mendapatkan Penjualan yang bagus Makanya balik lagi Di awal Kita lihat Penggunaan kata kunci Celana jeans Cowok Sobek Nah Efektivitasnya 5,72 Ini juga masih Belum oke Ini juga belum oke Ya produk ini Penggunaan kata kuncinya Kurang oke Kira-kira Kenapa kok Penggunaannya kurang oke Yang pertama Kalau kita mau ngegas gitu ya Disini ada peringkat rata-rata Peringkat rata-rata ini Teman-teman tau gak Menentukan apa nih Peringkat rata-rata Halaman Oke Betul Posisi iklan kita Kalau peringkat rata-ratanya Satu ya Iklan kita muncul Di yang paling pertama Kalau 18 Kalau menggunakan handphone Ya mungkin harus scroll Berapa kali Untuk mendatangkan traffic Kita mau dorong Peringkat ini Kalau bisa di Untuk fashion ya 10 11 Itu cukup oke Belasan Tapi masih mendekati 10 Itu berlaku untuk fashion Tapi Untuk produk lain Ya lain lagi Ada yang harus ngejar Di 5 besar Juga ada Tergantung produknya Kami dari Gaspol Selalu riset Untuk itu Jadi gak sembarangan Untuk mendatangkan trafficnya itu Celana jeans cowok sobek Sudah per kliknya tinggi Peringkat rata-ratanya Masih di 18 Ini pun Celana jeans pria Rata-ratanya 18 Per kliknya 822 Kemungkinan besar Konversi untuk produk ini Gak terlalu bagus Kita buktikan Di data bisnis Konversinya 1,84 Kalau konversi rata-rata toko 2,55 Oh 1,59 Harusnya Sudah di atas rata-rata Tetapi dibandingkan produk-produk lain Ya ini cukup rendah Cuma mendulang penjualan yang tinggi Penjualan untuk produk ini Kan yang paling tinggi Kalau dari Gaspol Untuk setting iklan ini Penggunaan Kalau awal beriklan Penggunaan kata kunci Yang sampai 4 kata ini Kalau bisa Diprioritaskan terakhir saja Gunakan kata kunci 2 kata Atau 3 kata Itu harusnya Selain Menghemat budget Penggunaan 4 ini Apalagi ini luas ya Jadi dibolak-balik Kayak gimana Iklan ini juga kena Kita tetap bayar Tapi belum tentu Itu berkualitas Kita pakai 2 kata Misal Disini 3 kata ini oke Ini oke juga Celana jeans Ini terlalu Melebar Karena ini untuk pria Celana jeans pria Celana jeans cowok Celana jeans pria Ini harusnya Cukup oke Untuk kata kuncinya Yang jadi masalah adalah Beatnya sudah tinggi Peringkat rata-ratanya Masih 18 Untuk harga produknya Sendiri Dibandingkan kompetitor Apakah sudah pernah Di reset ya Sama Harganya juga sama Rating yang sudah Dipunyai Juga sama Produk ini Faktor rating juga pengaruh Kalau rating 4,9 Dibandingkan yang 4,7 Pasti lebih hemat yang 4,9 Saat diiklankan Rating 4,7 Pasti perlu biaya yang lebih besar Untuk diiklankan Makanya kalau Rekomendasi Shopee itu Selalu muncul Efektivitas terbaik Nah efektivitas terbaik itu Juga salah satunya Ratingnya juga Pasti bagus Di situ Semakin banyak orang Yang berjualan di Shopee Dan kompetisinya Semakin ketat Itu salah satu faktornya Makanya kami di Gaspol itu Setting iklan Tadi kan ada Tiga tahap ya Testing Optimasi Dan scaling up Testing di awal-awal Optimasi ini Tidak pernah berhenti Karena kata kunci Yang kita pakai Mungkin bulan ini Efektif Bulan depan masih efektif Tiga bulan lagi Belum tentu efektif Jadi selalu dipantau Dimonitor Yang tidak efektif Ya kita Setting ulang Atau kita matikan Tapi bulan berikutnya Belum tentu yang Sebelumnya dimatikan itu Kita tidak pakai lagi Karena iklan ini Memang harus Dimonitor terus-terusan Kita tidak bisa Setting sekali Lalu ditinggal tidur Berharapnya itu akan Berjalan terus Tidak bisa Ini hari-hari ke depan Bisa di cek Apakah dengan spesifik ini Akan jadi lebih efektif Kalau tetap tidak efektif Ya berarti Untuk kata kunci ini Sudah terlalu mahal Kalau dengan perhitungan Tadi kan sudah Ditahu Cara menentukan Max speed ya Kalau dengan max speed itu Ternyata Tetap tidak dapat Ya Kata kunci ini Diganti saja Dengan kata kunci yang lain Karena masih banyak Kata kunci yang kita bisa pakai Contoh Kita lihat Di kata Kalau kita mau tambah Kata kunci untuk produk ini Kalau tadi warnanya hitam Celana hitam pria Juga mungkin bisa dipakai Ini kebanyakan Yang sudah direkomendasi Shopee sudah dipakai Itu juga sudah bagus Jeans shop bag ini Harusnya oke Boleh saya pakai ini Karena tadi rata-rata Di 800-700 ya Saya set langsung aja Di 400 Tidak lebih mahal Dari yang sudah Di set sama kakaknya Kita pakai luas Nanti boleh dibuktikan Kalau Dalam Seminggu dua minggu Itu dapat traffic Dan itu ada penjualan Nanti langsung Contoh ke om potak Untuk Data mining sendiri Seperti tadi Om sudah Yang Tadi kan bilang Apakah kita bisa Lihat dari produk Apa Kita jalankan Otomatis itu Bisa mendapatkan Keyword ya Kalau kita jalanin Setting yang otomatis Pilih otomatis ini Setelah jalan Beberapa waktu Kita klik Tambah kata pencarian Nah Keyword-keyword Yang disuggest oleh Shopee ini Termasuk Yang Harusnya bisa dipakai Karena itu mining Secara otomatis Itu juga bisa dipakai Untuk mendapatkan Keyword ya Kalau Salah satu yang simple Untuk mendapatkan Keyword itu Kita bisa Cek dari sini Tadi kan celana Jeans Pria Shopee Jumbo Pendek Ini pencarian yang cukup Banyak dipakai Banyak dicari Oleh Buyer Ini juga Yang mana yang berhubungan Dengan produk kita Kita bisa pakai Dari sini juga Ini yang biasanya Yang volumenya besar Kita udah coba Satu toko Dengan produknya Yang cukup banyak Dan Sudah beriklan juga Sejauh ini Dari toko ini Kira-kira ada yang Mau ditanya lagi Nggak Sebelum kita masuk Ke toko yang keempat Kalau rekomendasi Dari Shopee Harga rekomendasi ini ya Dari kami Dari kami Dari kami gak pernah pakai Dan kami suggest Jangan pernah dipakai juga Ini Gak masuk akal Gitu harganya Ketinggian semua Kan gak mungkin Per klik 12 ribu Kita pakai Kalau dipakai Pasti dapat traffic Tapi gak ada penjualan Ya bisa Abis duluan Duitnya Menentukan harga Tadi pakai Acuan Maxbit Pemilihan kata kunci Cari kata kunci Yang relevan Dengan produk kita Makanya kita harus tahu Produk kita benar-benar Yang relevan apa Volume pencariannya Yang besar Setelah volume pencarian Besar Harganya Kita hitung Pakai cara Maxbit Atau minimal bit Makanya harga Rekomendasinya 12 ribu Disini 11 ribu 10 ribu Besar-besar Tapi jangan diikutin ya Teman-teman Untuk harga rekomendasi Jangan diikutin Itu Paling penting Antara persaingannya Tinggi Atau Kita punya Penilaian Produk itu Terlalu rendah Makanya tadi kan Produknya sama-sama Persis sama Harganya juga sama Tapi yang satu Ratingnya 5 Yang satu 4,5 Yang 4,5 Pasti lebih mahal Untuk beriklan Ya Jadi Banyak faktor Salah satunya Yaitu tadi Yang Bindingnya yang ditambah Kalau gak ada traffic Oke Sekarang kita masuk Ke toko yang keempat Toko yang keempat Dengan Kak Breva Produknya Pakaian wanita Kalau tadi Cewek pakaian pria Sekarang pria Pakaian wanita Jadi Unik nih memang Sambil menunggu Ada yang mau bertanya lagi Tanpa Ya silahkan Kalau kita matiin Atau hidupin Kata kunci Apakah pengaruh Dengan Efektivitas iklannya Gitu ya Kalau kita matiin Atau hidupin Kata kunci Dengan periode Yang pendek Seminggu Dua minggu Itu tidak disarankan Tapi kalau tadi Periodenya Dua bulan Setelah berjalan Dua bulan efektif Lalu bulan ketiga Gak efektif Gak apa-apa Kita matiin Karena boncos Gitu ya mungkin ya Kita matiin Lalu bulan kelima Mungkin kita mau Pakai lagi Kata kunci itu Karena itu seasonnya Mungkin ada season yang baru Kita mau pakai Kata kunci itu Gak apa-apa Apakah memulai dari awal Iya pasti Karena Algoritmanya Akan Testing kembali Sama seperti Sewaktu awal Kita nyalain Kata kunci itu Ada tahap testing Sekitar 1-2 minggu Kita lihat Apakah ada traffic Dari situ Jangan-jangan Di bulan kelima Trafficnya memang Tetap gak ada Faktornya banyak Kita bisa naikin Bitnya Karena gak ada traffic Atau memang Kata kunci itu Sudah Gak dicari orang Kita masuk Toko yang keempat Nah Untuk toko 4 ini Kita mau Lihat bagaimana Cara mining Kata kunci Berdasarkan iklan Yang sudah berjalan Ini iklan sudah berjalan Berapa lama? Oh 2 mingguan Biaya Biaya Hampir 1 juta Penjualan juga 1 juta Ini Boncos parah Acosnya 100% Acos 100% Kita lihat Apakah masih ada Data yang kita bisa lihat Untuk mining Efektivitas Oh ini produk serupa Ini produk serupanya Efektif Tapi modalnya Cuman 1000% Nah jangan-jangan Jangan-jangan ini kurang modal aja sih Ini Bukan salah Tapi kurang modal aja Nah Jam setengah 8 pagi Sudah habis Bahan bakarnya Ini bisa dicoba Modalnya ditambahin Agar Sampai 24 jam itu cukup Kalau seharian cukup Biasanya terjadi penjualan itu memang di malam hari Sekarang teman-teman Kalau saya tanya Biasanya buka Handphone untuk belanja itu Pagi hari atau malam hari Malam hari Nah logikanya seperti itulah Simpelnya Karena Toko ini juga Tidak terlalu Banyak yang kita bisa ulik Untuk lihat data miningnya Tapi Saya mau kasih cara Cara melihat data mining Yang sudah Berjalan di toko kita Itu melalui Kita bisa download Kata pencarian ini loh Kita masuk di dashboard iklan Semua iklan Atau di iklan pencarian Kalau kita mau ambil Kata kunci yang efektif Kita bisa ambil di Data kata pencarian Ini bentuknya Excel Setelah kita download nantinya Bentuknya masih CSV Kalau sudah terbiasa dengan Excel Kita Tidak ada masalah Nah Disini ada kolom Kata pencarian atau penempatan Saat iklan kita sudah Berjalan misal sebulan Dua bulan Tiga bulan Dan itu ada Iklan yang efektifitasnya tinggi Kita bisa lihat Dari Kita bisa urutkan Berdasarkan penjualan terbanyak Omset penjualan Kita bisa urutkan Dari yang terbesar Lalu kita Bisa cek dari sini Kata kunci apa yang efektif Itu Cara Untuk mendapatkan Untuk tahu Kata kunci mana saja Yang kita bisa pakai Untuk produk lain yang sejenis Jadi data yang disediakan Shopee ini Cukup bagus Kalau kita ulik Dari Excelnya Kita bisa lihat Yang omsetnya tinggi Atau yang efektifitasnya tinggi Atau yang konversinya tinggi Kita bisa pakai disitu Jadi kita sudah Nantinya kita ketemu Kata kunci apa saja Misal ada 20 kata kunci Nah untuk produk yang lain Kata kunci itu Kita bisa Aplikasikan juga Kita bisa pakai Itu salah satu tipsnya Gitu ya teman-teman Karena toko ini Tidak berjalan lama Jadi ya Salah satu caranya adalah Panjangin Sampai 24 jam Untuk kita bisa tahu Kalau pagi sudah habis Percuma Misal nih Kita habis 50 ribu Tapi Berhenti sampai jam 12 siang Tidak ada penjualan Dibanding kita habis 200 ribu Tapi sampai malam Dan ada penjualan Kira-kira bagus yang mana 50 ribu Tidak ada penjualan Tapi 200 ribu Ada penjualan Mending yang mana Yang 200 ribu Panjangin sampai malam Biar kita dapat Trafficnya Dapat datanya Itu salah satu Kejadian toko yang seperti ini Banyak sih di gaspol Jadi banyak yang Pagi sudah habis Pagi sudah habis Mau panjangin takut Takut boncos gitu Ya Karena Takut Trafficnya gak berkualitas Gitu Kira-kira masih ada yang mau tanya Satu pertanyaan terakhir Sudah cukup jelas semua Ya Kalau yang ini Diset di iklan Kita bisa tahu Daripada kita buka Satu persatu Pakai data ini Kita bisa ambil Summary-nya Kalau yang dicari oleh Pelanggan Dari data mining ini Kita bisa tahu Yang dicari pelanggan pun Yang paling banyak Yang mana gitu Apalagi kalau pencarian luas ya Kalau pencarian luas itu kan Misal kita tulisnya Kemeja batik gitu Terus ada orang carinya Baju kemeja batik ya Kemeja batik juga kena Kalau pencarian luas Oke terakhir Jadi data bisnis Performanya yang bagus Kita utama Kalau tahap scaling up Memang lebih advance ya Karena hari ini Kita lebih ke arah Optimasi juga Scaling up ini Salah satu tipsnya adalah Kita naikkan bid Dan mining Kata kunci yang baru Belum tentu Di dalam koridor itu Itu kalau sudah masuk Di scaling up Bisa lebih dari max speed Tapi parameternya Bukan cuma bidding Ada kata kunci yang baru Itu tadi Kata kunci spesifik Spesifik lebih besar dari ini Bitnya boleh Tapi biasanya Buang-buang aja sih Karena spesifik itu Kita sudah mempersempit kolamnya Kalau kolamnya sudah sempit Ngapain kita harus Pending yang lebih Dari yang luas Atau sama Atau sama Setting awal Baik tahap testing Maupun optimasi Kalau sudah maksudnya Tahap scaling up Ya itu gak bisa dipakai sih Kalau scaling up itu Advance Karena Kalau kita sudah Mencapai posisi penjualan Yang cukup bagus Dalam beberapa waktu Kita mau scaling up Kita mining Kata kunci yang baru Kita biddingnya ditambahin Bisa banyak faktornya Scaling up pun Di dalamnya Kata kunci yang lama Juga tetap dipakai Tapi kita tambahin Kata kunci yang baru Kira-kira yang relevan Yang apa Sekalipun itu Volumenya dikit Volumen pencariannya dikit Itu di scaling up Tapi hari ini Kita lebih fokusnya Ke optimasi Demikian dari saya Dari beda toko ini Semoga teman-teman bisa Dapat gambaran Lebih jelas lagi Bagaimana untuk setting toko Setting iklan toko Waktu saya serahkan kembali ke Om Botak Oke Kita Masih ada dua Hal lagi Yang kita akan bicara ya Tapi Nah teman-teman Kalau yang penasaran Tokonya tadi masih belum puas Dibedahnya sama Om Iwas ya Mau dibedah tokonya Secara keseluruhan Dari pemakaian Fitur-fitur Shopee-nya Atau misalnya Pemakaian dari Kata kuncinya Dalam beriklan Tokonya secara keseluruhan Dekorasi dan lain-lain Sampai ke iklannya Kita ada bedah toko Secara zoom ya Kalau yang ini ya Karena kalau offline Harganya beda Tapi kalau zoom Silahkan teman-teman Bisa chat admin di grup Kita ada Tokonya seperti ini Ya Itu waktunya padat banget ya Tapi abis ini kita ada Acara networking dinner Di bawah Jadi teman-teman bisa Sambil ngobrol Atau pasti ada pertanyaan Yang belum Ya tentunya Kalau untuk bedah tokonya Masih Masih ada pertanyaan Atau apa Silahkan nanya-nanya di grup ya Kalau memang kita masih Grupen masih aktif Selama saya bisa Dan Om Nyoas Bisa bantu Kita akan terus jawab Ya Kalau memang masih ada pertanyaan Atau ini ya feel free Abis ini kita masih bisa Ngobrol-ngobrol Atau di grup juga Masih bisa Ya mungkin Gaspol digital Kita ada Ada beberapa produk Ya dari kita Jasanya Pertama ini jasa Optimation Kenapa Kalau yang Shopee nya itu Lebih tinggi Daripada topet Mungkin biasanya pertanyaannya ya Karena Kalau teman-teman Sudah ikut kelas kita Yang topet Minggu lalu Topet itu Tidak terlalu bisa Digas seperti di Shopee Nah teman-teman Lihat dari Shopee itu Dari kata kunci nya sendiri Sebenarnya masih banyak sekali Hal yang bisa kita kulik Ya Tadi Toko-tokonya Sebenarnya yang paling bagus Tokonya dari Cimega yang Yang masih Masih banyak tuh Kata kunci Yang masih bisa digali Sebenarnya Kata kunci nya sendiri Kalau mau dibilang Kata kunci nya Dia menanya Kata kunci turunannya apa Kata kunci utamanya apa Kata kunci nya memang Itu kita harus Reset sendiri Cara risetnya tadi kan ya Pertama bisa lihat dari Kalau kita ketik Dari yang utama Kita ketik satu dua kata Munculnya kata kunci nya apa Itu satu Yang kedua Kita bisa lihat dari kata kunci Judul produk Daripada kompetitor Misalnya Disini misalnya Ada Ada Bardi ya Kata kunci Bardi itu Pasti dipakai Emang kompetitor Karena itu salah satu Yang disarankan Nama Shopee Tapi sebaliknya Kita pun bisa pakai Kata kunci produk-produk Daripada kompetitor Untuk di iklan Kata produk Atau di iklan toko Tadi kita kan belum sebut iklan toko Iklan toko Pakai kata kunci apa Toko-toko Perek-perek orang lain Kita pakai disana Jadi Itu termasuk dari kata kunci Turunan yang bisa kita pakai Atau dari tadi Sudah ditunjukkan caranya Buat mining Cuma tadi gak ketemu ya Miningnya Karena produknya belum ada penjualan Tapi dari mining yang kita hasil download Itu banyak banget Kata kunci yang bisa kita dapatkan Dari sana Dan kata kunci ini Sifatnya dinamis Jadi sekarang bagus Bulan depan Bulan tentu masih bagus lagi Ya kenapa? Karena kompetisi Karena banyak hal Daripada shopnya sendiri Algoritmanya juga berubah Harga produknya juga sangat bersaing Jadi bulan tentu masih works Jadi Itu kenapa Ada kita ya teman-teman Kalau misalnya pusing Serahin aja sama gaspol Supaya kita yang melakukan Do the hard work for you Supaya kalian bisa fokus Di reset produknya Di branding Dan di operationnya Kalau fulfillment bisa pakai shipper juga Ya itu dari saya Saya mau closing Ya mungkin Untuk iklan ini Kesannya sepertinya Sesuatu yang Yang memang rumit Ya kesannya Tapi sebenarnya Kalau kita pelajari tadi Simple kok teman-teman Cuma lihat dari Acosnya doang Ya Acosnya doang Sambil monitor Yang musim sebenarnya Time commitmentnya Untuk buat kutak-kutiknya Ya sebelum event Misalnya kita Mau event tiga-tiga Malemnya biasanya Ya saya Om Nyawas dan tim juga Kita pasti ngulik Dari jam 11 malem Yang mana yang mau Dinaikin beatnya Yang mana Yang modal hariannya Mau di lossin Yang mana Yang memang kita mau gas Ya Itu biasa kita lakukan Dan waktu event Itu biasa kita bisa Evaluasi per jam Jadi PRnya pada waktu event Lebih banyak lagi Daripada hari biasa Dan itu yang memang Teman-teman juga Kita sarankan Untuk lakuin Karena iklan ini Terutama yang masih baru Tidak bisa disetting Sekaligus langsung ditinggal Memang perlu Diperhatiin Ya Tapi Diperhatiinnya Jangan setiap jam Diganti-ganti Beatnya ya Karena kalau diganti-ganti Dia belum panas Sudah kita ganti lagi Ganti lagi Jadi jangan seperti itu Tapi memang Dilihat Yang mana efektif Saya yakin Kalau teman-teman Sering-sering melihat Ya Diskusi Pasti akan ketemu Jalannya Ya Tahun 2023 ini Memang bukan Tahun yang mudah Kita tahu Banyak seller yang Lalu sepi Trafiknya turun Dari Shopee Tapi jualan di TikTok Yes itu memang Membantu Tapi Shopee-nya sendiri Saya rasa Tetap masih berpotensi Kok Ya Saya sendiri percaya Shopee-nya masih Bagus banget Sebenarnya Asalkan kita punya Pertama winning product Yang marginnya cukup Yang kita sudah Dari pertama awalin Budgetin buat iklan Ya disini Karena iklannya mahal Kita tahu Kalau produknya terlalu Mepet-mepet Ini akan sulit Ya Kalau teman-teman Dari ketemu formulanya Dari produk yang tepat Dari konversi yang bagus Dari traffic yang bagus Saya yakin kita semua Disini sellernya Bisa Ya bukan cuma survive Tapi naik kelas Di tahun 2023 ini Thank you banget Buat teman-teman Yang sudah join Ya Feel free Abis ini kita bisa Ngobrol-ngobrol Tanya Ya Kalau tokonya masih bisa Saya kasih lihat saya Tau yang mewas Sambil makan kita bedah Juga feel free Ya kita Very welcome Thank you buat semuanya Salam sukses Buat semuanya Sampai jumpa Di event kita berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax